Intro Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-13 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan membahas detail tentang skill ke-6 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure. Skill ke-6 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure adalah Koordinat Connector. Apa itu Koordinat Connector? Yuk kita simak pembahasannya bareng-bareng. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalimat sederhana atau kalimat dengan single clause di skill 1-5, maka mulai di skill 6 ini, kita akan belajar tentang kalimat majemuk atau kalimat dengan multiple clauses. Apa itu kalimat majemuk? Kita lihat contoh kalimat berikut. Bogor is my city and Jakarta is your city. Ini disebut kalimat majemuk, di mana kalimat ini dibangun oleh dua klausa. Klausa yang pertama adalah Bogor is my city, di mana Bogor adalah subjeknya dan is adalah verb atau predikat di klausa pertama ini. Sementara, Jakarta is your city adalah klausa kedua di kalimat ini, di mana Jakarta itu subjeknya dan is adalah verb atau predikatnya. Kedua klausa ini dihubungkan oleh konektor end. Dan ingat, sebelum konektor end ini selalu didahului oleh koma. Sehingga, kedua klausa ini bisa bergabung menjadi satu kalimat yang utuh. Dengan kata lain, kita bisa belajar bahwa kalimat majemuk itu sekurang-kurangnya terbangun oleh dua subjek dan dua verb dengan satu konektor di antara kedua klausanya. Kemudian, selain konektor end, ada beberapa konektor atau kata penghubung antar klausa yang lainnya yang sering diujikan di TOEFL test. Seperti, but, artinya tetapi. Contohnya, John is smart, but he doesn't like reading. John itu pinter, tetapi dia tidak suka membaca. Selain but, ada konektor or, artinya atau. Contohnya, you must send the email or I'll do it. Kamu harus mengirim emailnya atau saya yang akan melakukannya. Selain or, juga ada konektor so, artinya jadi atau sehingga. Contohnya, Saya terlambat ke kelas, sehingga guru saya marah. Dan yang terakhir, ada konektor yet, artinya tetapi. Yet ini sebetulnya adalah kata lain dari but. Contohnya, They are hungry, yet they don't want to eat. Mereka lapar, tetapi mereka tidak mau makan. Kemudian, hal lain yang perlu teman-teman dan selalu ingat bahwa konektor and, but, or, so, yet, itu letaknya selalu di tengah-tengah kalimat dengan didahului oleh koma. Catat. Catat. Saya ulangi ya, teman-teman. Hal lain yang perlu diingat bahwa konektor and, but, or, so, yet, itu letaknya selalu di tengah-tengah kalimat dengan didahului oleh koma. Catat. Supaya teman-teman semakin paham tentang koordinat konektor dalam kalimat bahasa Inggris, mari kita lihat contoh soal TOEFL berikut ini yang menguji pemahaman kita tentang konektor dalam kalimat di TOEFL test. A power failure occurred, bla 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 bla, the lamps went out. Kalau kita lihat kalimat ini, maka kalimat ini terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama adalah A power failure occurred, di mana A power failure ini adalah subject-nya, dan occurred ini adalah verb-nya, atau predikat di klausa yang pertama. Kemudian, klausa yang kedua adalah the lamps went out, di mana the lamps ini adalah subject-nya, dan went ini adalah verb atau predikat di klausa kedua ini. Dengan begitu, kita tahu bahwa kalimat ini kurang konektor, atau kita harus mencari konektor yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Kalau kita sudah tahu problem yang ditanyakan di kalimat ini, maka kita akan dengan mudah mengeliminasi jawaban. Artinya, kita hanya butuh cari opsi jawaban yang bisa jadi konektor kalimat ini. Kita lihat opsi A, opsi A ada kata then, then itu artinya kemudian. Kemudian ini bukan termasuk konektor, melainkan konjungsi antar kalimat. Kemudian ada so, so ini kemungkinan bisa jadi jawabannya ya teman-teman, artinya jadi. Kemudian later, later juga artinya sama kayak then. Nah, ini bukan konektor, melainkan konjungsi antar kalimat. Kemudian next. Next itu sama artinya dengan later dan then, maka bisa dipastikan next itu bukan jawabannya. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa jawaban yang paling benar untuk kalimat ini adalah opsi D, yaitu so. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang skill 6, yaitu tentang koordinat kenekter. Supaya pemahaman teman-teman tentang koordinat kenekter dalam kalimat bahasa Inggris semakin bagus, saya sangat sarankan teman-teman untuk mengerjakan soal latihan di video ke-14. Di situ, teman-teman akan menjumpai sejumlah latihan soal tentang koordinat kenekter beserta dengan penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.